kemudian yang kedua kenapa kita tetap meminta hidayah sekalipun telah mendapatkannya dan buktinya disuruh baca Al-Fatiha setiap kali salat dan itu petunjuk dari Nabi kita Nabi Muhammad karena seorang hamba setiap hamba siapapun dia butuh hidayah ya dia memiliki keinginan dan tekan keinginan yang kuat untuk melakukan atau melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dibenci olehnya ya jadi harus punya keinginan untuk mencari untuk meraih keberuntungan itu harus punya keinginan dulu ini kan kunci keberuntungan dan keberhasilan dunia akhirat harus punya keinginan dan keinginannya adalah keinginan yang baik dan bermanfaat dunia akhirat untuk mewujudkan apa yang dia inginkan dia harus iringi dengan kesungguh-sungguhan dalam meraih apa yang dia inginkan itu seperti yang tadi kita bilang menginginkan hidayah harus dicari dengan usaha kerja keras sungguh-sungguh jangan remah jangan putus asa apa sebelumnya jangan lupa minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kan diucapkan setelah kita mengucapkan apa iyaa ka na'budu wa iyaa ka nasta'in iya kan setelah mengucapkan kepada engkau kami beribadah hanya kepada engkau ya roh dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan baru minta ihdinasyaratan mustaqim iya jadi ini yang kedua punya keinginan dan tekat yang kuat karena berapa banyak kita mengetahui satu kebaikan tapi kalau tidak ada keinginan untuk mengamalkannya maka belum sempurna kebaikan itu iya kita tahu keutamaan kebeliah subuh tapi banyak orang meremehkannya seseorang tahu keistimewaan ibadah di bulan Ramadan bahkan diskon besar-besaran yang Allah berikan tapi kalau tidak punya keinginan ini kerugian iya na'udzubillah itu tanda hati yang sakit ya gak bisa merasakan nikmatnya ibadah nikmatnya baca Quran nikmatnya munajat itu tanda hatinya sakit tidak tergiur dengan iming-iming yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan satu aman itu ibarat orang yang sakit disuguhi berbagai hidangan yang lezat gak tergiur dia ada pizza ada spaghetti ada soconro ada coto apalagi kesukaan dia semua itu tapi dia lagi sakit apakah dia bisa menikmatinya tidak bisa begitu juga hati kita kalau hati ini sakit gak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah tidak tergiur dengan sekian kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita makanya minta hidayah ya agar kita memiliki keinginan dan tekat yang kuat untuk melaksanakan apa yang kita ketahui dari kebaikan itu ya begitu juga betapa banyak seseorang mengetahui satu larangan tapi belum ada keinginan untuk meninggalkannya yang paling gampang contohnya rokok saja udah jelas tertulis rokok dapat membahayakan ini, ini, ini akibatnya ini, ini disebutkan udah tahu tapi belum bisa meninggalkannya kenapa? butuh hidayah ya ini yang kedua jadi kita minta hidayah yang disebut dengan hidayah taufiq diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap kebaikan yang kita ketahui dan juga diberikan kekuatan untuk meninggalkan setiap perkara yang dilarang iya contoh lainnya banyak wanita muslimah mengetahui wajibnya menutup aura kalau ditanya kalau ditanya apa hukum memakai jibat wajib sih tapi kenapa gak mengenakannya alasannya belum dapat hidayah gitu kan ya hidayah taufiq mintalah kepada Allah ini alasan yang kedua kenapa kita terus minta hidayah ya agar kita punya keinginan dan tekat yang kuat di dalam melaksanakan apa-apa yang dicintai dan diruduhi oleh Allah ya dan juga di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dibenci olehnya selamat menikmati